Hai ini dari indukan jopper ini satu bus satu ekor jopper ini sebanyak ini jadi makannya masukin yang lonjong terlebih dahulu di bawah dan nanti dia tidak busuk yang sudah ditandain ini yang bos olfanya enggak dan chicken ini apa ini itu jeput silang gese oke bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel petenakan idonfa di video kali ini kita akan kasih makan ayam pelung gc dan juga kub jopper jadi disini makan makannya 400 gram purga pulga 11 karena kosentok dan jagungnya lagi habis dan saya tambahin sisa nasi dan juga nanti kita sekalian mau panen telur jopper itu satu indukan buset sudah 21 butir belum berhenti berhenti untuk bertelur jadi mau saya masukin ke mesin tetas jadi untuk itu teman-teman langsung saja kita ke kandangnya dan kita kasih makan ayam ini dulu oke ini bentuk jadi makannya bosku seperti ini jadi ini bosku ayamnya ini pelung satu jantan tiga petina tuh petina satunya di bawah ya kan dan disini lagi mengeram masih seperti kemarin tuh disini kub saya juga lagi mengeram 15 butir sebenarnya ini udah kebanyakan tapi ya mau gimana mesin tetas belum bisa belum bisa saya produksi pakai mesin tetas karena ayamnya masih skala kecil yang di kandang sini jadi besar biaya listrik kalau saya gunakan mesin tetas di sini jadi kita kasih makan dulu oke kita kasih makan nih nggak pada nunggu nih ini em pelung ini em pelung semua bunyi yang di luar sini oke kita kasihkan makan makannya ya kayak gini aja kalau ayam ayah bapak akan saya mau buat model seperti ayam liar biar dia lebih aktif lebih sehat kandangnya masih berantakan karena cakadul ya temen-temen jadi jangan dicontoh nih oke ini yang gc silang ayam kub jopo juga dan juga ada bangkoknya nanti saya isi juga nih makan sini ya oke bosku jadi ini ayam pelung umurni saya seperti di video sebelumnya sudah saya bahas ini umurnya masuk 4 bulan nih ini kemarin 10 ekor tapi sudah saya temen temen saya yang mau pelihara juga jadi saya ambil yang paling saya suka yaitu ayam jalak jadi tak jalak ini ayam kesukaan saya jadi induknya empat jadi satu banding dua pelung saya ini ya ini murni belum silangan dan di sini juga ini pelung murni saya nih tuh gede kan ini pelung murni dalam sini juga murni dan tuh kub bapakannya mgc yang kub ini dalam sini saya nggak pindahin karena dia lagi mengelam kemarin ya kita kasih makan ya ini ayam gc saya tuh ayamnya ukurannya jumbo gc ini ternyata ada tiga keturunan yang f1 gc ini f1 nya ini ya ayam lignan dan juga silang dengan ayam real jadi dia pedaging dan juga ini petelur tuh yang mantep kita coba silang sama gc dan kita akan lihat hasilnya hey guys kub yang memang dominannya untuk petelur dan juga joper dominan ke petelur dan daging kita mau lihat hasilnya bagaimana ini dan ini dia telur yang mau saya ungsikan bosku saya mau ungsikan ke ini ke mesin tetas punyanya olfam jadi saya mau ungsikan itu sebanyak dua puluh satu atau 22 butir dalam satu indukan indukan ini yang bertelur ini gede banget ini tuh ini joper jadi bosku ini kita ini ya indukan ayam saya bapakannya yang gc indukannya ada kub ada joper dan bangkok akan saya masukin juga nanti yang jose-jose nya ini indukan joper ini dari indukan joper ini satu satu ekor joper ini sebanyak ini telurnya kurang lebih dua puluh satu atau 22 butir ini dari joper kalau ini kub sebanyak 15 butir mengeram dan nyata joper banyak lagi telurnya itu temen-temen jadi kita langsung saja ambil panen dan masukin ke mesin tetas ini ya olfam jadi kita dia sekalian kita menetasin kita numpang natasin 21 butir telur ini daripada dia tidak menetas karena tidak mungkin satu indukan bisa mengerami telur sebanyak ini temen-temen oke jadi langsung saja kita panen menggunakan ini kapet telur oke bosku kita panen telurnya jadi ini lancip sekali ya ini joper memang telurnya dominan warna seperti ayam yang meras dan juga ada yang putih-putih seperti ini juga jadi dia campur aduk tapi dominannya ke warna seperti ini tapi isi dalamnya persis seperti tulur M kampung bedanya cuma kulit luarnya ini kalau mau posisikan telur ini yang bawanya harus yang lancip ingat bawanya harus yang lancip ya jadi yang atasnya itu yang tidak lancip atau yang bulat membulat karena kalau salah posisi telur itu bisa-bisa telurnya busuk kalau busuk ya pecuma ya nggak netes ini kita harus pelan-pelan juga memposisikan telurnya hati-hati jangan asal-asal gasak busukan ini pelan-pelan nanti kita hitung kita ambil telur yang coklatnya terlebih dahulu ya nanti baru kita nilai lihat ini kalau ukuran telurnya jangan dilakukan lagi ini joper memang josh telurnya gede-gede juga dia masih bawa ras petelurnya yang kuat dari indukannya mungkin ya jadi makanya dia telurnya masih seperti ini ada apa tuh coklat dan gede-gede tapi campur juga dengan ada yang telurnya warna putih tuh nah ini kita jangan salam posisikan telur ya pokoknya kita masukin yang lonjong terlebih dahulu dibawah dan nanti biar tidak busuk karena rongga udara telur itu di atas yang bulat seperti ini bukan yang lonjongnya biar tidak busuk jadi telur aman kalau mau misalkan telur beli di pasar itu ya itu aman kalau nggak belum dikonsumsi dalam waktu tiga mingguan masih aman nggak busuk asalkan posisinya yang benar tidak salah nanti lihat langsung proses masuk mesin di kandangnya olfarm oke telur-telurnya biar teman-teman kita perlu banyak telur olfarm oke ternyata benar 21 butir telur ayam joper jadi ini satu memang saya sengaja tinggalkan karena biar ini ya teman-teman memancing induknya nggak stress kehilangan telurnya jadi biar dia disini saja dan ini tetap mengeram dan kita tunggu saja waktu menetasnya semoga banyak menetas ini yang diramin ini telur ayam pelung asli semua ini karena induk ini mau ngeram barengan dua jadi saya pisahin biar dia ngelamin ayam pelung dan pelung saya satunya itu nggak usah mengeram biar dia produksi lagi oke kita langsung ke kandangnya olfarm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang saya bawa tadi siap masuk udah ditandain ini yang Bos olfamnya dua kapet dan itu tuh lagi mau mau panen DOC sudah mulai netas wila penuh enggak Wow mantap ini DOC total kita berpegol kita lihat ini apa ini itu jokot silanggese jokot silanggese jumbo ya Oke kita masukin ini telur GP Gopo egg golden chicken silanggese jokot tuh telurnya udah full empat tingkat full kita numpang 20 butir untuk masih ada slotnya guys setelur oke dulu ya posku ya GP GP golden chicken silanggese jokot Sampai jumpa lagi eu �x outside え US Terima kasih telah menonton!